10 Ciri-Ciri Orang Pendendam Yang Harus Diwaspadai Memiliki perasaan dendam bukanlah hal yang terpuji, bahkan dilarang dalam setiap ajaran agama. Meski perbuatan tersebut adalah hal buruk, tetapi masih saja ada orang yang menyimpan dendam. Perasaan dendam sendiri biasanya muncul ketika seseorang merasa sakit hati atas perbuatan, perkataan, atau tindakan buruk yang dilakukan orang lain kepadanya. Marah pada hal yang menyakitkan hati memang wajar, namun menyimpan perasaan marah dalam kurun waktu yang lama bisa menjadi pemicu timbulnya perasaan dendam yang berbahaya. Nah, agar kamu terhindar dari berbagai masalah serius yang muncul akibat dendam seseorang, ciri orang pendendam yang akan kami sampaikan berikut akan membuatmu jauh lebih waspada. Berikut adalah penjelasannya. 1. Suka mengungkit kesalahan masa lalu Ciri pertama yang biasa ada pada orang pendendam adalah suka mengungkit kesalahan yang terjadi di masa lalu. Ketika terjadi perselisihan, mereka tanpa ragu mengumbar kesalahan orang lain di masa lalu untuk melampiaskan amarahnya. Selain bertujuan untuk mempermalukan, hal tersebut merupakan caranya untuk membenarkan tindak buruk yang dilakukan pada orang yang telah menyakitinya. Nah, biasanya orang-orang yang demikian akan menunggu momen yang tepat, bahkan terkadang harus menunggu cukup lama untuk bisa meluapkan kekesalannya. 2. Senang melihat orang susah Adalah hal yang paling menyenangkan bagi si pendendam bila melihat orang atau musuh yang dibencinya berada dalam kesusahan. Ciri yang kedua ini biasanya bisa dengan mudah kita temukan pada diri orang-orang yang pendendam. Melihat orang lain kesusahan adalah hiburan tersendiri bagi mereka. Pemicu tindakan mereka tersebut biasanya karena perasaan iri, dendam, atau rasa sakit hati karena merasa diremehkan. Selain tidak menunjukkan rasa empati, mereka juga kerap bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Cara tersebut biasanya dilakukan untuk melampiaskan kebencian pada orang-orang yang dulu pernah menyakitinya. 3. Tidak mau meminta maaf Meminta maaf adalah hal yang terlihat mudah namun sulit dilakukan, terutama oleh orang-orang yang memiliki sifat pendendam. Sakit hati menjadi alasan bagi mereka menahan diri untuk meminta maaf. Ketimbang meminta maaf, mereka lebih suka memilih untuk meluapkan emosinya dengan mencari cara untuk membalas dendam. Biasanya, orang-orang seperti ini lebih berani untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan dendamnya, termasuk melakukan perbuatan licik yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. 4. Suka menghasut Orang pendendam juga tidak akan ragu menghasut orang lain agar membenci setiap musuh-musuhnya. Selain menghasut, mereka juga kerap mengadu domba musuhnya. Hal itu dilakukan untuk membalas rasa sakit hatinya pada orang lain. Mereka berharap, dengan semakin banyak orang membenci, akan membuat hidup musuhnya semakin terburuk. Padahal, cara yang mereka lakukan tersebut cenderung memukap keburukan mereka sendiri di hadapan orang lain. Meski terkadang mereka berhasil menjatuhkan musuhnya dengan cara tersebut, tetapi perbuatan ini bisa jadi pemerang yang akan menghancurkan diri mereka sendiri. 5. Jengkel saat melihat orang lain bahagia Orang-orang yang suka menyimpan perasaan dendam, biasanya akan jengkel melihat orang lain mendapatkan kehiupan yang bahagia. Tidak hanya merasa jengkel, mereka juga akan marah dan berharap kebahagiaan tersebut hilang dari orang lain. Bila hal tersebut dibiarkan, kebencian pada orang yang bersakutan akan semakin besar. Hal itu tentu bisa menjadi pemicu bagi mereka untuk melakukan tindakan buruk, mengingat bagi mereka kebahagiaan yang dirasakan oleh musuh terdengar seperti genderang perang. Jika ini dibiarkan tanpa adanya usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, bisa sangat berbahaya bagi kehidupan. 6. Bersikap sinis saat berfapasan Hal biasa ketika melihat seseorang yang sedang bermusuhan menunjukkan sikap sinis saat berfapasan. Ekspresi serta gistru tubuh mereka biasanya menunjukkan seperti orang yang jijik, bahkan muak saat harus bertemu. Pada umumnya, sikap sinis yang mereka tunjukkan bisa menjadi tanda jelas bahwa mereka menyimpan perasaan benci atau dendam pada orang tersebut. Namun, tidak sedikit pula orang yang terkadang merasa bingung dan heran dengan sikap mereka yang begitu. Agar duduk permasalahannya jelas, mereka sebaiknya bicarakan persoalan tersebut dengan cara dewasa. Jangan biarkan, sifat egois membuat persoalan yang mungkin sepele semakin besar dan meruncing. 7. Susah untuk hidup tenang Orang yang menyimpan dendam juga hidupnya akan susah tenang. Mereka cenderung gelisah dan memikirkan berbagai cara untuk berbuat agar orang-orang yang menyakitinya mendapatkan balasan yang setimpal. Alhasil, waktu mereka akan terbuang hanya untuk memikirkan cara menjatuhkan musuhnya. Sementara, kehidupan mereka sendiri cenderung tidak produktif. Jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini akan membuatnya semakin terpuruk dan tenggelam dalam kebencian. Atau bahkan mengalami stres berat. 8. Susah untuk memaafkan Selain susah untuk meminta maaf, orang-orang yang menaruh perasaan dendam juga cenderung susah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Sebelum mereka merasakan kesakitan yang sama seperti yang mereka terima, maka susah bagi mereka untuk bisa memaafkan. Perasaan dendam yang besar biasanya membuat seseorang kehilangan empati dan kasih sayang. Meski begitu, bukan berarti mereka tidak bisa melakukannya. Mereka hanya memerlukan waktu cukup panjang sampai rasa dendam tersebut perlahan-lahan hilang seiring memudarnya rasa sakit dalam hatinya. 9. Suka menyindir Menyindir adalah kebiasaan lain yang kerap dilakukan oleh mereka yang memiliki dendam. Cara tersebut mereka lakukan untuk melampiaskan amarah atau rasa sakit hatinya pada orang lain secara tidak langsung. Sayangnya, perbuatan yang dilakukan mereka cenderung menimbulkan kesalahpahaman dari orang lain. Mengingat apa yang dilakukannya bisa jadi menyinggung perasaan orang yang sebenarnya tidak terlibat dalam persoalan yang sedang mereka hadapi. Kebiasaan sindir-menyindir sendiri seringkali menjadi cara efektif untuk memicu keributan. Namun, tanpa mereka sadari, perbuatan yang dilakukan tersebut hanya akan membuat sikap buruknya terlihat jelas di depan orang lain atau musuh-musuhnya. 10. Bertindak kejam Dendam membarat terkadang membuat seseorang hilang akal dan kendali. Untuk melampiaskan rasa sakit hatinya, mereka tidak segan untuk melakukan hal yang kejam, baik dengan sikap, perkataan, dan tindakannya pada orang yang mereka benci. Rasa sakit hati yang teramat biasanya menjadi pemicu seseorang melakukan tindakan di luar batas, seperti melukai atau mengganggu orang-orang yang tidak terlibat persoalan secara langsung dengannya. Jika hal tersebut tidak secepatnya ditangani, bisa jadi menyebabkan timbulnya masalah besar yang lebih serius. Saat kamu dihadapkan dengan orang-orang seperti itu, maka cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan adalah dengan melibatkan berbagai pihak yang kompeten untuk membantu mengislahkan. Demikian 10 ciri pendendam yang dapat kami sampaikan. Menjauhkan perasaan dendam adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap orang. Namun, menjaga diri untuk bersikap baik pada orang lain adalah lebih penting agar tidak ada orang yang dendam karenanya. Semoga informasi di atas dapat membuat kita bisa lebih bijak dalam bersikap, berkata, dan bertindak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!